Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah inggil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Dimulihakanlah Tuhan Tuhan pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuda rakyat dengan memakai perumpamaan Ia bersabda Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu tetapi mereka tidak mau datang Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan Katakanlah kepada para undangan Hidanganku sudah kusediakan Lembu-lembu jantan dan ternap biaraanku telah disebelih Semuanya telah tersedia Datanglah ke perjamuan nikah ini Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya Ada yang pergi ke ladangnya Ada yang pergi mengurus usahanya Dan yang lain Menangkap para hamba itu Menyiksa dan membunuhnya Maka murkalah raja itu Ia menyuruh pasukannya ke sana Untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka Kemudian ia berkata kepada para hamba Perjamuan nikah telah tersedia Tetapi yang diundang tidak layak untuk itu Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan Dan undanglah setiap orang yang kalian jumpa di sana ke perjamuan nikah ini Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan Semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan Orang jahat dan orang baik Sehingga penulah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu Ketika raja masuk hendak menemui para tamu Ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta Ia berkata kepadanya Hai saudara Bagaimana saudara masuk tanpa perpakaian pesta Tetapi orang itu diam saja Maka raja lalu berkata kepada para hamba Ikatlah kaki dan tangannya Dan campakanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Di sana akan ada rantap dan kertak gigi Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan takut melaksanakannya Sabda kuat dalam jalan Kebenaran dan hidup tamu Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Pada suster, bapak, ibu, saudara, saudari Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Apa yang disampaikan oleh Yesus di bagian akhir Injil adalah Kesimpulan dari perumpamaan yang telah ia mengungkapkan Tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan Lalu ia menyuruh hamba-hambanya mengundang banyak orang Selama ini kita beranggapan bahwa kalau kata-kata Yesus Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih itu terkait dengan panggilan khusus Banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih Misalnya dulu waktu zaman kami masuk seminari Yang masuk itu 127 orang Yang ditabiskan cuma 12 orang Dan memang rata-rata di seminari itu mungkin 10% dari yang masuk itu yang jadi Dan kita berpikir bahwa itulah maksud dari ketika Yesus berbicara tentang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Tetapi juga bisa kita maknai dalam konteks hidup beriman Semua orang beriman itu dipanggil dan itu adalah panggilan Tapi apakah semua orang beriman yang sudah dipanggil misalnya menjadi anggota gereja itu Pasti dipilih untuk masuk perjamuan kekal Kalau menyimak perumpamaan Yesus ini rasanya tidak Karena untuk dipilih masuk dalam perjamuan bersama Tuhan dalam hidup kekal Itu ditentukan oleh kepekaan dan kepedulian terhadap seruan hamba-hamba yang diputus oleh Tuhan Contoh Dalam Injil Yesus mengumpamakan Ketika Raja mengutus dan mengirim hamba-hamba untuk mengundang orang-orang hadir dalam pertemuan pesta yang sudah disiapkan Banyak sekali alasan Ada yang pergi ini pergi itu Tidak menghargai undangan itu Bahkan ada yang membenci dan membunuh hamba-hamba yang diputus oleh Raja Maka untuk memenuhi undangan Raja mengutus hamba itu untuk panggil siapa saja yang ada di jalan-jalan Bahwa kemudian ada yang tidak siap Raja marah Memang sih rasanya mestinya tidak dimarah Memang dia tidak tahu kalau dia tidak diundang Kalau dia diundang Tapi maksud Yesus adalah Kita itu harus berjaga-jaga dan berbas pada dan selalu siap untuk menerima undangan Tuhan Kita yang bertugas sebagai hamba atau orang yang diundang Tuhan itu Tugas kita itu seperti hamba-hamba itu Menyerukan Ayo mari datang Misa Ayo mari Jangan lupa berdoa Ayo mari ke gereja Itu tugas kita Karena dibutus oleh pempunya kerajaan Allah Tapi ketika kita menyerukan begitu seperti bapak ibu tahu Seberapa orang yang dengar walaupun sudah katolik Berapa orang yang akhirnya datang Misa Berapa orang yang akhirnya datang berdoa Berapa orang yang akhirnya datang ke gereja Tidak semua kan Malahan ada yang membenci lagi orang-orang yang dibutus oleh Tuhan Itulah hidup Tapi semua ngaku orang yang dipanggil Anak-anak Allah Tapi apakah kemudian nanti dipilih Nah inilah maksud dari perumpamaan ini Mungkin kita percaya diri mengatakan Yang penting saya sudah dibaktis Yang penting saya sudah jadi katolik Mau saya ke gereja Mau saya dengar romo Itu bukan urusannya romo Bukan urusannya gereja Tuhan menyayangi saya Benar sekali Tapi lihat perumpamaan ini Maknai perumpamaan ini Ternyata akhirnya Kita itu Disari Tidak mungkin dengan sudah menjadi katolik Tiba-tiba masuk surga Kalau tidak pernah ke gereja bagaimana mungkin Kalau tidak aktif di gereja bagaimana mungkin Kalau membangkang terhadap gereja apa lagi Kalau menolak orang yang ditulis oleh Allah Lebih apa lagi Itulah maksud dari ketika Yesus berbicara Di bagian akhir perumpamaan Banyak yang dipanggil Tapi sedikit yang dipilih Bapak ibu kita semua dipanggil Sekali lagi Belum tentu akhirnya kita dipilih Masuk dalam perjamuan dekat Karena tergantung perbuatan Tergantung sikap Sikap apa Ketaatan dalam iman Dan kepatuhan Dalam hidup beriman dan mengeri Ini kata kunci Ketaatan dan kepatuhan Kalau kita patuh dan taat Kita selalu ada di hati Tuhan Itulah juga makna dari sederhana Seorang prajurit Israel yang bernama Yakta itu dalam bacaan pertama Yakta Panglima Israel Dia itu pergi berperang Melawan orang-orang Amon Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi mereka Tapi dia bernasar dan berjanji kepada Tuhan Tuhan kalau saya bisa mengalahkan mereka Tuhan minta apapun dari saya Dan siapa saja yang keluar pertama Di rumah saya untuk menjemput saya Pada saat saya sudah pulang dan menang Saya akan bersembahkan itu kepada Tuhan Oke Jangan kuji Tuhan Tuhan oke Saya akan memenangkan engkau Dan setelah dia menang Dia pulang Apa yang terjadi Yang keluar pertama adalah Putri kesayangan Putri tunggal Yang dia tidak pernah harapkan Bahwa itu yang diminta oleh Tuhan Sampai-sampai Dia bilang apa tadi Ketika Yakta pulang ke misbah Tampaklah anaknya perempuan keluar Menyangsung dia dengan mengukul rebana dan menari-nari Dialah anaknya yang tunggal Selain dia Yakta tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan Demi melihat anaknya Yakta mengoyak-goyakkan bajunya Sambil berkata Ah anakku Engkau membuat hatiku hancur lulu Dan mencelakakan daku Sedikit ada rasa kesal Kenapa dia berjadi seperti itu Ternyata Yang dia kasihi itu Yang kemudian Dibinta oleh Tuhan Saya pikir itu cerita seperti sinetro Nanti bisa baca kisah selanjutnya Di kitab Hakim-hakim Karena Cerita ini berakhir dengan Ketika putrinya Tahu bahwa Ia yang dimaksudkan oleh Allah Dia juga tulus Dia tidak mempermasalahkan Sampai-sampai Dia bilang kepada bapaknya Bapak jika engkau telah membuka mulut Dan menasar kepada Tuhan Maka perbuatlah kepada Tapi izinkanlah aku dulu Pergi selama dua bulan Di hutan Untuk melepaskan masa gadisku Pulang dari sana Ceritanya Yeh tak melakukan apa yang dia janjikan Tentu Kita tidak tahu Apakah benar Dia dibunuh sebagai persamaan atau tidak Nanti baca di kitab Hakim-hakim Tapi feeling saya sebegini Dulu kan Tuhan pernah buat begitu juga Kepada Ishak Putra Abraham kan Tapi hasilnya tidak jadi di bumi Tapi Tuhan tahu Bahwa Abraham taat dengan janjinya Taat kepada Tuhan Yeh tak pun taat kepada janjinya Anaknya juga taat kepada janji kepada Tuhan Pasti ceritanya Lebih seru lagi akhirnya Tapi untuk kita paling penting Bagaimana ketika kita berjanji kepada Tuhan Tuhan itu lebih taat Untuk setia pada janjinya Menyelamatkan kita Kadang kita berjanji kepada Tuhan Kita sering lupa dan mengabaikan Tapi Tuhan pun tidak pernah Melupakan janjinya untuk kita Dan Tuhan Selalu setia kepada janjinya Untuk menyelamatkan kita Sekarang ini tergantung kita Mau taat dan patuh kepada Tuhan atau tidak Kita selamat kalau patuh dan taat Kalau tidak Tidak akan selamat Saya pikir ini normal Bukan hanya bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Kalau kita bicara hubungan dengan anak-anak dan orang tua juga Orang tua mana yang tidak suka Memenuhi keinginan anak-anak yang patuh dan taat Orang tua mana Dan orang tua mana yang juga tidak makan hati Kalau anaknya tidak patuh dan tidak taat Orang tua mana Sama dengan Kalau bicara tentang hati Tuhan Yesus bilang Bapakku itulah lebih hebat dari bapakmu Bapak-bapak di dunia Kalau Kamu punya anak Minta Bapak minta meruti kamu ke si batu Tidak Tapi bapakku lebih baik dari itu lagi Lebih baik dari kamu punya perlakuan sebagai bapak kepada anak-anakmu Dan itulah hati bapak Dan di dalam hidup beriman dan menggerja Hati bapak itu terjemah dalam orang-orang yang diutusnya Bapak-ibu dan para suster Biar mungkin anak itu tidak patuh dan tidak taat Saya akan bapak misalnya Untuk hidup menggerja Saya bapak Walaupun saya kecil ada yang lebih besar dan lebih bapak Saya tetap bapak Bapak Dan saya terserah Tuhan Kalau anda patuh dan taat Aduh kamu mau minta apa saja diberi habis Tapi kalau anda tidak patuh dan tidak taat Susah sih untuk memberikan Tetapi akhirnya tetap memberikan juga Misalnya kalaupun anda tidak patuh dan tidak taat Akhirnya anda minta minyak suci Anda minta sekramen ekaristi untuk anak mengkobuni pertama Untuk apalagi kepentingan-kepentingan lain yang berhubung dengan sekramen Masih saya tidak layan Tapi mungkin kita perlu tahu diri Kalau orang sudah memperlakukan kita dengan penuh kasih Tidak bisakah hati kita juga membalas kasih itu Dengan kasih juga Masa orang sudah kasih roti kita kasih batu Sudah kasih hati minta jantung Tapi sudah lah Itu urusan dengan Tuhan Toh masing-masing akhirnya bertanggung jawab kepada Tuhan Karena ternyata akhirnya ada saringan terakhir Siapa yang layak mendapat kebahagiaan bersama Tuhan Siapa yang tidak Semoga Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton